Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi batas minimal usia Capres-Cawapres. Perludem sebagai pihak terkait meminta agar Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan tersebut. Sidang kali ini mendengarkan keterangan pihak terkait dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem dan Partai Gerindra. Kedua pihak berbeda pandangan tentang uji materi ini. Perludem meminta MK tetap mempertahankan syarat usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun. Perludem menilai perkara syarat usia dalam Undang-Undang Pemilu adalah Open Legal Policy atau Kebijakan Hukum Pembentuk Undang-Undang. Bila mengatakan batas usia 40 tahun adalah diskriminasi usia, maka menurunkannya menjadi 35 tahun juga merupakan bentuk egizm atau diskriminasi usia bila menggunakan logika yang sama. Sehingga oleh karenanya, isu yang dibawa pemohon bukanlah isu diskriminasi usia, melainkan isu tentang usia mana yang ideal. Untuk kemudian menjadi Capres atau Cawapres. Dan di dalam permohonan ini, kita tidak melihat ada isu diskriminasi usia, sehingga tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam permohonan aku. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta dan keterlibatan generasi muda menjadi satu kenisayaan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang akan mengurus dan menjalankan roda pemerintahan. Satu di antaranya dengan mengakomodir generasi muda untuk menjadi calon presiden, maka menurut pihak terkait permohonan para pemohon beralasan menurut hukum. Hingga sudah sepatutnya jika mahkamah demi hukum mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.